PJS Gubernur Jambi Sudirman saat diwancara isi jumlah media mengatakan peringatan sumpah pemuda yang dilaksanakan setiap tanggal 28 Oktober kembali mengingatkan untuk mengendang tokoh-tokoh pemuda pada masanya dimana kita ditutup untuk menerapkan semangat patriotisme, cinta tanah air dengan bangsanya termasuk bahasa yang harus dijunjung tinggi yaitu bahasa Indonesia hari ini semangat perjuangan mesti tularkan kepada generasi muda saat ini yakni tetap harus cinta tanah air termasuk berbangsa dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia paling mudah kita dinyatkan kembali untuk mengenang para tokoh-tokoh pemuda pada masanya dimana kita ditutup untuk teguh dengan patriotisme, dengan cinta tanah airnya dengan berbangsa yang termasuk adalah bahasa yang harus dijunjung tinggi yaitu bahasa Indonesia dan hari ini semangat perjuangannya mesti ditularkan kepada generasi-generasi muda sekarang tetap cinta tanah air, berbangsa dan juga menjunjung tinggi bahasa Indonesia mudah-mudahan momen sumpah pemuda ini juga semakin mendorong para pemuda untuk disiapkan di 2045 dimana Indonesia ditargetkan akan menjadi negara maju nomor 4 di dunia di masa 2045 dan disebutnya dengan Indonesia Mas oleh karena itu momen ini mudah-mudahan menjadi kekuatan mentang kekuatan semangat bagi anak-anak muda untuk berprestasi di masyarakat Terima kasih Duta Pertukaran Pemuda Antara Negara atau PPA Provinsi Jambi tahun 2024 ke negara Jepang atas nama Uni Wahyuni dari Kota Jambi Duta Pertukaran Pemuda Antara Provinsi atau PPAP Provinsi Jambi tahun 2024 ke Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ulim Tarusda dari Kabupaten Bungo ke Provinsi Bunggulu atas nama Rifko Maulana dari Kabupaten Maude Jambi Lina Liska, Cek TV, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya